Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sainfam Channel yang mengulas seputar tanaman anggur Pada video kali ini saya akan membahas tentang Salah-salah yang berbahaya bagi tanaman anggur Baik itu varian rostok, table grape, dan juga wine grape Sebelum mulai video hal yang kebaiknya bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Jika sudah saya ucapkan terima kasih Grape ras atau karadal merupakan salah satu jamur yang sangat intens dan masif untuk menyerang anggur kita Jamur ini disebabkan oleh spora pakopsora pitis Ada pun ciri-ciri sporanya adalah Berbintik kuning keemas-emasan Yang ada di bagian bawah daun Ini adalah salah contoh dari spora dari pakopsora pitis Dia menyebar melalui udara yang diterbangkan oleh angin Membawa dari daun yang sudah terinfeksi ke daun yang belum terinfeksi Ada pun ciri-ciri setelah kena serangan jamur Daun anggur kita akan bintik-bintik Lalu Setelah bintik-bintik dia akan mengalami klorosis atau perubahan warna dari hijau Menjadi sedikit kekuning-kuningan Seperti ini Dan mulai menggulung ke bagian atasnya Jika sudah tersenang penuh dia akan seperti ini Gampang sekali jatuh Dan Sangat kering Dia menyerang batang yang masih hijau maupun sudah kecoklatannya Di video ini Kalian teman-teman bisa melihat Dia sangat Sangat intens menyerang varian Rostok Yaitu Freedom Baik batang yang sudah kecoklatan maupun yang hijau Semua diserang Dan ketika Sudah masif Daun-daun akan berguguran Dari beberapa parian Rostok yang saya miliki Freedom dan juga Dobrinya Untuk ketahanan jamur Grape rust pada tanaman Parian Rostok ini Sangat disayangkan Dia termasuk sangat rendah Berbeda halnya dengan Dobrinya Rostok Memang juga terinfeksi disini Karena mereka berdekatan dengan Freedom yang sangat Tadi Tapi Untuk berbeda halnya dengan kasus Dobrinya Walaupun dia terserang Sepertinya dia lumayan kuat untuk serangannya Tidak gampang untuk Daun menggulung Seperti Freedom tadi Dan juga lebih lama dia untuk Serangannya Tidak seperti Freedom Sangat cepat Ini adalah di Dobrinya Ini adalah batang dari Rostok Freedom Dimana serangannya sangat Masif Serangannya ini adalah batang dari Dobrinya Ini adalah sekunder Ini adalah tersier Kita lihat Serangannya Walaupun dia Banyak serangannya Tapi Masih lebih tahan daripada Freedom Untuk Freedom ini Sepertinya sangat lemah Untuk dengan jamur karat ini Hanya dalam beberapa hari Batang daun Freedom Yang saya miliki Rontok Karat daun ini Sebenarnya Sangat berbahaya Bila terjadi pada Table Grape Kenapa saya bilang Sangat berbahaya Karena pada Table Grape itu Pematangan buah Biasanya menggunakan daun itu sendiri Kalau daunnya terserang Dan berguguran Maka Pertumbuhan Buah itu sendiri Akan terhambat Pasti akan terhambat Pematangannya Untuk ukuran berinya Pasti akan terhambat Bisa-bisa juga Dia akan Mati Atau gagal Gagal tumbuh Sebenarnya ini Sudah kedua kalinya Saya terkena Serangan Karat daun Hanya Karena Pertama itu Saya berhasil lewati Karena saya Ada satu Jenis fungisida Yang sangat efektif Untuk menangani Karat daun ini Yang berbahana aktif Torbukonazol Dengan merek Nativo Saya beli itu Sekitar 17 18.000 Per 12,5 gram Kalau tidak salah Itu sangat efektif Dan yang kedua Serangan Ini yang Serangan kedua Dan Inilah yang terjadi Tidak ada Berbahan aktif Torbukonazol Disini saya pakai Bahan aktif Mancozeb Sama CU 50% Mereknya Untuk CU 50% Saya menggunakan Nordoc Fungisida Sekaligus Bakterisida Yang kedua Adalah Mancozeb Dengan merek dagang Bion M Mancozeb Dan juga CU 50% Tidak tanggap Menangani kasus Karak daun ini Jadi bagi teman-teman Yang mengalami Kasus yang sama Seperti saya Saya saranin Pakai bahan aktif Torbukonazol Terserah Merek dagangnya Apa yang penting Torbukonazol Apakah kalian mau Berbentuk tepung Atau cair Ada pun tips-tips Dalam Pemilihan Fungisida Untuk berbagai macam Teraman anggur kita Saya saranin Teman-teman Memiliki Minimal 3 bahan aktif Jadi Setiap minggu Bisa rolling Jangan hanya Mengandalkan Satu bahan aktif Atau dua bahan aktif Aja Karena lambat laun Jamur itu Akan kebal Kalau kita hanya Memakai Satu atau dua Bahan aktif Jadi dalam Sebulan penyemputan Itu Kalau memang sebulan Jadi empat kali penyemputan Kalau bisa Menggunakan bahan aktif Yang berbeda Itu lebih baik Guna mencegah Terjadinya Kekebalan Jamur terhadap Bahan aktif Itu sendiri Untuk Mencegah Saya juga Menyarankan Untuk teman-teman Menggunakan Takar yang Dianjurkan Dan apabila Serangannya Masif Dan juga Sudah parah Saya lebih Menyarankan Teman-teman Menggunakan Dua kali dosis Dari Normal Untuk takaran Teman-teman Bisa lihat Di kemasan Fungisi Daya Teman-teman Yang kalian beli Jangan hanya Berpatokan Pada orang lain Jadi Lihat di kemasan Kalian coba Apakah efektif Kalau belum efektif Silahkan Naikkan dosisnya Tapi Jangan terlalu Tinggi Dosisnya Karena akan Menyebabkan Kekebalan Terhadap Fungi Itu sendiri Jadi Teman-teman Ketika Mesin Mujan Tiba Langkah Baliknya Teman-teman Melakukan Pencegahan Dan juga Fungisida Secara Rutin Walaupun Itu Varian Rostok Jadi Jangan Terpaku Dengan Varian Rostok Yang Tahan Terhadap Fungisida Bila Waktunya Melakukan Penyemprotan Lakukan Penyemprotan Bila Pada Hari Jadwal Yang Kita Tentukan Mengalami Turun Hujan Maka Dilanjurkan Pada Esoknya Ya Sebaiknya Penyemprotan Dilakukan Pada Pagi Hari Atau Siang Hari Karena Sangat Sangat Efektif Untuk Menekan Jamur Pada Tanaman Anggur Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Silahkan Bantu Kami Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Bagi Teman Teman Yang Punya Pengalaman Seperti Saya Dan Dalam Menanggain Kasus Karat Daun Silahkan Kita Berbagi Saran Dan Pengalaman Tidak Ada Kata-kata Telat Untuk Belajar Terima kasih Sudah Menonton Video Hingga Akhir Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh